Halo Mas Bro, kali ini mobil Honda City yang akan kita modifikasi dan juga mobil Honda CR-V Nah, dua mobil ini kita gantikan velgnya dengan velg original Dan velg dari Honda City ini sebelumnya adalah velg NKHC46 yang juga velg original Dan akan kita gantikan dengan velg Sparkle Traveo dan gimana sih hasil akhirnya Dan juga velg Toron itu adalah velg yang cukup unik Mas Bro, karena di Otomex Karena PCB-nya itu cukup aneh dan bisa diputar-putar Nah, akan gimana hasil jadinya dari kedua mobil ini Dari dua velg yang original juga Jangan kemana-mana, gua akan mungkin selamat datang di channel Otomex Mas Bro, velg Sparkle Troveo yang akan dipasang di velg di mobil Honda City kali ini Itu made in Malaysia, Mas Bro Mungkin Mas Bro banyak yang tahu kalau misalkan Sparkle ini made in Italy Nah, kenapa made in Malaysia? Karena pabrikan dari Sparkle ini adalah pabrikan Malaysia Jadi untuk manufakternya hanya manufakternya aja di Malaysia Tapi engineered bad di Itali Karena setelah velgnya itu jadi Semua velg yang udah di produksi di Malaysia itu di stopper ke Itali Dan importnya dari Indonesia ngambilnya ke Itali Jadi nggak boleh langsung ngambil dari Malaysia Nah, kenapa di busnya itu terkulis made in Malaysia? Jadi cukup untuk manufakternya aja di sana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, yang kedua itu mobil Honda CRV yang akan kita gantikan velgnya juga menggunakan velg Torrent Kenapa gue bilang tadi unik? Karena velg dari Torrent itu PCB-nya double-BCD Cuma terlihat kayak satu di sini Karena dari dock-nya itu bisa diputar Sehingga lubang bau dari velg Torrent itu nggak kelihatan sama gue Jadi cukup unik lah dibanding velg-velg yang lain Memang jarang banget sih velg-velg yang seperti ini Nah, kalau misalkan velg Torrent itu Fabrikanya di Cina namun tetap engineer-nya by USA Nah, untuk menekan cost dari pembuatan velg ini Dan juga untuk semua orang modifikator-modifikator di Indonesia ini merasakan velg Torrent dari USA itu Akhirnya fabrikanya di Cina Tapi tetap formula-nya dari USA langsung Karena kualifikasi atau price-nya itu semua dari USA-nya Jadi untuk di Cina itu hanya fabrikanya aja Gak masalah Karena semua bahan atau formula-nya itu dari USA Dan yang di Cina itu hanyalah produksinya aja mampu Tapi tetap untuk kualitas semua mengikuti standar yang ada di USA Jadi jangan takut dan jangan ragu Kalau misalkan velg-velg dari made in Cina itu bukan velg replika gitu Dan beberapa contoh dari velg-velg original yang diproduksi di Cina Itu udah banyak makan Seperti fuel juga, roti foam juga Karena mereka untuk menekan bus juga Agar semua para modifikator di dunia itu bisa merasakan velg-velg original Namun cost-nya low budget Selamat menikmati 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 Sub indo by broth3rmax